Intro Halo sahabat kita, perkenalkan nama saya Dr. David Christian Chandra, spesialis mata Australian Institute of Family Studies Mereka merekomendasikan untuk usia 5-17 tahun Penggunaan gadgetnya tidak lebih dari 2 jam per hari Juga itu tidak termasuk penggunaan gadget untuk belajar Setiap penggunaan gadget, setiap 20 menit kita harus istirahat Nah istirahatnya ini dia harus melihat objek yang jaraknya 20 feet atau 20 kaki atau 6 meter dari mata Lamanya melihat 20 second atau 20 detik Gangguan penglihatan, ya pertama anaknya mungkin tingkat untuk atensinya terhadap suatu objek yang dekat itu rendah atau cepat, atau cepat berubah Kemudian yang kedua, dia memilih untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang menggunakan matanya untuk fokus yang dekat Terus yang ketiga, dia bisa juga memiringkan kepalanya untuk mencari fokus Terus yang terakhir, ya ini yang sering di sekolah-sekolah juga Kadang ada laporan dari guru kalau anaknya jalan-jalan ke depan Anaknya sering menyipitkan mata untuk melihat jauh Itu mungkin tanda-tanda yang bisa diwaspat dari orang tua Untuk memeriksaan Bisa dilakukan di klinik mata RKZ Surabaya dengan mendaftar melalui nomor reservasi Seharusnya dilakukan sedini mungkin Jadi untuk menjagaannya sedini mungkin Sehingga komplikasi yang ditimbulkan oleh gangguan penglihatan ini bisa diminimalisir Yang pasti memberikan ketajaman penglihatan dari si anak Kemudian kalau butuh kaca mata, koreksinya bagaimana Kalau untuk menjaga progresifitas myopia Jarak dari gadget ke mata, jaraknya kurang lebih standar 30 cm Dia bisa dikurangi waktu pemakaian gadget Dan lebih sering untuk melakukan aktivitas outdoor atau luar ruangan Udah siap untuk kembali sekolah? Selamat belajar! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!